Kalau soal gesturnya gitu membentuk tangan dua dan juga pakaian itu seperti apa di bawah- bawah? Oleh sebab itu kami akan sesuai dengan MOU, dengan Mabes TNI, ya, maka prosesnya akan kami teruskan juga ke Mabes TNI. Jadi itu dengan MOU kami yang berkaitan dengan, tadi mungkin berkaitan dengan netaritas ASN, TNI, dan Polri merupakan keunangan bawah suhu dan juga, dan itu pengawasan keunangan bawah suhu, namun dalam penghukumannya, ataupun jika kemudian bawah suhu menemukan atau juga Mabes TNI menyatakan bahwa itu melanggar netaritas atau kode etik di TNI, maka akan diserahkan kepada Mabes TNI. Karena pesan kutan adalah anggota TNI aktif. Ya, begitu ya. Tari ini TNI bilang kalau bidang TNI ini sebagai anggota TNI sebenarnya bidang netan dalam kegiatan netan. Tapi kita tahu kemarin dalam jubat Kampres, yang membuat kapasitas sebagai netan, nah itu gimana Pak? Ya, nanti kita ini mas ya. Yang jelas tidak boleh TNI itu, ya, ikut dalam tim kampanye dan juga pelaksanaan kampanye, kecuali dalam kapasitas sebagai pengamanan. Nah, ada tambahan Pak Ketua, kalau rujukannya tadi mungkin Pak Bagia menyampaikan di ketentuan pasar 281 ya, 281 ya, 281. Kalau di 281 itu memang pasangan calon itu ketika posisi dia sebagai pejabat menteri, itu boleh melakukan cuti sepanjang dia tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi kecuali pengamanan itu boleh, sehingga mungkin dipandang perlu ya, pengamanan yang tersebut itu yang dimaksud apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Bagia gitu. Demikian Pak. Nanti netan tasnya kita akan sambungkan ke teman-teman Bukes TNI dan kami. Ya, kita lihat nanti Mas, karena itu kasus kan, masuk dalam kasus. Berarti kalau aturan pakaian segala macam itu nanti tergantung dari hasil kajian kami, yang pada saat ini masih dilakukan ya. Ragi. Ya, nanti.